selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat booster express bisnya nanti sekedar informasi hasil untuk di pintu timur ini adalah shelter untuk keberangkatan bis-bis yang menuju ke arah solo ke timur kayak ke Surabaya ke Wonogiri ke Porwadadi pokoknya ke arah timur selatan utara eh selatan sana di selatan ke Jogja itu shelter barat pintu barat kalau ini kayak ke Surabaya gitu bawang pipi wah fulltel nah kalau menuju ke rumahku biasanya naik ini nih koridor 6 dia lewatnya jalanan adesu cipto jadi terminal terenton nanti menuju ke kartosuro atau ke palur kalau kartosuro lewatnya adesu cipto kalau ke palur ya lewatnya viaduk ngilingan cuma sekarang viaduk lagi ditutup karena ada pembangunan tunggu aja terus nanti ke perol jadi naik rela yang mana juga belum tau aku sih kemarin bilang kalau emang mau ke pro jadi rela yang recommended jam berapa wis pokoknya setengah wolu neng kono lagi wis jam wolu kurang surapat aku neng kini deh rung tekan nah dari terminal terton nanti ini bisa langsung menuju ke stasiun balapan dengan jembatan itu tapi khusus untuk pejalan kaki loh ya jembatan itu langsung hubungkan terminal terton nanti dan stasiun solomba 8 nah kisah yang ditunggu-tunggu dateng ghi mas jodi emang beneran ngajak neng pura dadi ya ayo sebenernya ngincer apa sih emm yang terbaru yang terbaru tuh yang opo opo wih rela mantep hitam warna nih hitam ya wih semangkat ngu mau hahahha mantep mas baru bangun mas hahaha tadi aku nyampe sini bisnya tuh udah sampe lampu merah wih buddha berarti ya ini soalnya jame yang dulu itu kalau jame ya itu dulu rela Oskar itu namanya dulu apa namanya menggantikan unit rela Oskar mas jodi ini opo jenengnya wih expert lah masalah perelaan ini perelaan 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 gih mas ayo rencananya apakah naik ini atau gimana mas kita lihat lihat nanti jodinya tunggu belakangnya apa jodinya kan yang tau nih Bometa kalau misalnya belakangnya Krishna ya naik Bometa aja oh gitu soalnya kalau Krishna nanti terlalu lama disini oke 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 ini sebenernya kalau Bometa ini tem Blura iya tulisannya ini soloporo jadi Blura iya semuanya oh semuanya dulu namanya rela Kajero itu udah jadul pokoknya udah lama gak ada terus diisi ini Bometa ini hasilnya jamnya Bometa itu ada terus yang jamnya Bometa dipakai sama rela Albino sampaikan kok bisa hafal kayak gini kayak ceritanya ya mas gak tau pokoknya mengalir dengan apa adanya tau-tau merhatiin merhatiin hafal mergokulino kali ya mergokulino terus mergok ya kan ya tanya-tanya juga terus kita kan sama kru-kru mandoran itu kan alhamdulillah akrab semua jadi gini ya ya tanya-tanya apa ke oke oke sini sana berapa jam sih mas? aku belum tau soalnya eee belum tau kalo misal kenceng gitu ya satu setengah jam bisa kalo kenceng satu setengah jam kalo dari sini udah kenceng gitu jadi kalo apa namanya kalo santai ya dua jam bisa-bisa ini kan jalannya gak kenah mas soalnya ini kan opo tol segala macem gitu yang eh pokoknya rela itu yang dari sana lewat tol lewat tol banyak yang lewat tol maksudnya lewat tol lewat tol trans jawa yang dari sananya eh tenanan lu tenan lewat tol gundang rejo terus muduni ngeplak oh karena macet disini macet di juglo ya juglo eee sebenernya bisa lewat cuma yuk macet macet ya iya 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 bisa lewatnya lewat yang tinggi kuburan nah ini berangkatnya lewat oke yang burinnya kayak warna apa kayak oh prabu arya nah ikut prabu arya aja mas tak saran tapi aku jauh aku dewe lho aku belum tau soalnya iya ini kita bareng aja eh oke eh tapi nyanda rak nyanda rak aku nanti malem rencananya mau ikut mulio indah soalnya nyanda nyanda ya nyanda ya ini menang ini nanti kita eee siang jam 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 1 jam 2 an sampai sini lagi oke siap siap mantap mantap oke jadi kita naik yang belakangnya ya iya bukan yang bumeta tapi yang prabu arya itu itu prabu arya aku liat dulu kesitu dulu liat suturnya siapa mas galuh apa bukan eh liat dulu no iya ayo kita liat dulu busnya nanti di konten kontennya jalan-jalan pak hose aku melaku-melaku saya ini untuk khusus perilaan dan perwodadian jodi wai mas galuh dia lo juga keliatan lo gak keliatan gak keliatan jadi gimana bentar bentar bingung saat janera ada kerja aku naik bus-bus bumel yang ya istilahnya kayak gini lu dulu bentuknya lu mas kayak krep ada krep ada dempulan terus ini bodi-bodi lama lihat liverynya kok kayak livery sumber alam bismillah aja lah bismillah mudah-mudahan selamat lancar eh bukan selamat lancar rezeki lancar kalau ini rela wah ternyata jadi sekarang dikawal wais emang yang aneh-aneh ya melu mbak pieto jatuh mbok cak tau oh sampe ini diajak oke 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 mau buka cabang channelnya udah buka channel lagi sih mantap apa channelnya mas fitri amini fitri amini oke 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 bis-bisan juga oh hanting toh yuk bis-bisan sekalian haha buka alo bis-bisan kan buka aku gitu kebanyakan aku di jodiroy lah ya Tapi ini hunting-hunting karena waktunya aku kadang itu suka terlalu padet Di jadwal itu udah terlalu padet gitu Ini kan ngumpulkan terus gitu Jadi ini kan aku inisiatif Pak bikin channel lagi Karena yang keminatnya hunting-hunting juga alhamdulillah lumayan Oke 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 Mudah-mudahan sukses lancar mas Amin amin Lancar Mbak E Jadi dikawal aku jadi obat nyamuk Obat nyamuk Obat nyamuk Rela Bometa berangkat Berarti ini maju Wah sos kayak ini Kayak sos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk kita masuk Yuk kita masuk, kita masuk, kita masuk Dan ini mas jadi jadi guide-nya Ayo masuk mas Ayo masuk mas Silahkan pilih kursi dulu Oke silahkan pilih kursi dulu Ayo Ya Allah Bentuk E Bino Aka Masih kosong Masih kosong belum ada yang naik Orang beletuk Meskipun beletuk Tapi enggak beletuk Tapi penampakannya kayak yang ini Tapi di belakang ada Arm restnya Tapi Sak menetok Itu yang belakang juga ada Soalnya kenapa dikasih ini Jagani biar enggak jungkel keluar Karena ini pintu kebuka tuh Jadi dikasih Jaganan ya Arm rest Apa sih namanya kayaknya? Buat tangan Biar enggak nguling kesana orangnya Ada pegangannya Wah salah kostum Ini bisnya non AC Sementara aku pakai jaket Aku tak lepas aja Gain berapa panas Tapi sekarang masih belum panas sih Bismillah Bismillah Lancar ya Allah Aman 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 Nunggu keberangkatan Nunggu keberangkatan Terus untuk ruang kemudinya Itu dibatasi sama besi Jadi khusus untuk driver Yang ada di situ Selebihnya enggak boleh Ini ruang penumpang cuma segini Ini guys Itu untuk tempat duduk Kenek Ini kalau penuh bisa duduk di sini Ini bawahnya adalah mesin Oke mas Jody Sekarang yang recommended duduknya dimana? Sini mas Kalau buat nyuting-nyuting enak Hahaha Hotsuit ya Iya Hotsuit Sini ya Berarti ngetik-ngetik sini ya Iya Sini Gua jalan Ini speknya apa mas? Ini Hino AK-1 JRKA tahun 2006 Hino AK-1 JRKA JRKA 2006 Biasanya Hino AK-1J, tapi kalo Orang-orang, biasanya orang-orang di jalan gitu ya Maksudnya orang-orang yang seing di jalan Itu biasanya Nyebutnya Hino FG Bansi FG Bansi Terus kok livernnya kayak sumber alam emang? Ya memang X sumber alam mas Emang X sumber alam ya? X sumber alam Dulu jalan Semarang Purwokerto Oh, bodi ini apa lagi mas? Laksana Sprinter Laksana Sprinter Sprinter Orang-ring Sprinter AK-1J Ini bis Ya salah satu yang paling enak Dari jaman sumber alam dulu ini Bis ini udah enak Bisnya udah Ya pokoknya mantep lah Ternaganya sip Terus pokoknya Ini bisnya Terus dibeli rela ya Makin sip juga dibuat off-road Hahaha Buat off-road makin sip juga Pokoknya just ini bisnya Aman ya? Aman Didekan soal aku Aman mas Aman ya Biasanya kalo rela ya Ya Santai dulu Pas Solo santai Oke Sampai Mungkin ya sampe Lumbolong Ngunal 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 Pokoknya cari Penumpang dulu lah Baru Kalo ngejar jam Kuro dari ya baru lepas Lumbolong atau lepas mana itu langsung Jam Oke 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 Disini ngetem cukup lama ya Cukup lama Belum tau ini berangkatnya jam berapa Tapi kalo belakangnya udah ada gitu kayaknya sebentar lagi ini Berangkat kayaknya ya itu Belakangnya udah ada rela Liverinya Harjai Kalo ini rela Liverinya Sumber Alam Prabu Arya Rela Solo Purwadadi Kok gak yakin ya aku ya Yakin lah yakin yakin Bismillah Ya dan selama ngetem di shelternya ini Calon keberangkatan Juga Purwadadi Purwadadi Belibet Mesin bis ini dimatikan Jadi setelah bis sebelumnya tadi jam sebelumnya berangkat Bis ini maju Habis maju Langsung matikan mesin Ceklek Terus turun deh driver Teknik Kekal駒 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 Uwon natong, uwon natong gitu ku segoo Iman, Iman tenan, ayu-ayu koras sembahyang Iman tenan, sukit wondok hamalikuran Apa kok ini? Nah, justru penumpang dari PO Rela ini Kebanyakan naik dari Banjo atau Lampu Merah Perempatan Terminal Tertonati Disitu penumpangnya udah nunggu banyak Mungkin Males kali ya kalau harus ke terminal Jadi Biar sat-sat Nunggu di Perapatan jadi begitu penumpang naik Bis langsung berangkat lagi Kayaknya seperti itu Soalnya yang tak lihat sebelumnya tadi juga Begitu sih Berhenti lama juga Di Banjo ini di Lampu Merah Perapatan Terminal Tertonati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.